Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel TramTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat Dania yang sepertinya Ia kali ini sangat mencemaskan ya guys Dengan ancaman Julian Yang tidak main-main dengan permasalahan Luli Bahkan sempat dimana Julian Sepertinya akan mengambil alih tentang Luli ya guys Dan tentunya pula dimana Julian akan membawa ke jalur hukum Apabila Dania mempertahankan Luli Nah sepertinya rasa ketakutan Dania inilah sehingga ia tentunya saat ini Mencari jalan keluar terhadap Riana Nah sementara Riana ya guys Sahabat Safira saat ini Akankah disini dimana Riana akan menyarankan yang terbaik tentunya untuk Dania Agar Dania bisa jujur dengan permasalahan Luli ya guys Karena apabila tentunya Dania tidak jujur dengan kebohongannya Justru ini sangat-sangat tentunya mempersempit dimana gerak-gerik Dania tentunya Dan dimanapun sudah pastinya ia tidak akan nyaman dan tidak akan nyaman Apalagi dimana mengingat Umromi yang tidak henti-hentinya selalu mengejar keberadaan Dania Karena Umromi saat ini tidak mau tentunya Dania dimiliki orang lain Apalagi terlihat kedekatan Dania terhadap Iyuda Nah disanalah sepertinya Umromi selalu mengejar-ngejar Dania Karena Dania belum bisa menerima cintanya Umromi Yah wajar saja ya guys Dimana tentunya Umromi telah mempunyai istri Bahkan bukan hanya itu Umromi adalah pamannya Julian Yang sangat dicintai Dania Hanya saja ya guys setelah terjadi Tentunya sesuatu yang mengakibatkan mempunyai Luli atas Dimana kekonyolan Umromi yang dilakukan terhadap Dania Nah sepertinya tentunya dimana Dania belum bisa menerima cintanya Umromi Meskipun Umromi sangat mencintai Dania saat ini guys Sementara dimana Umromi yang sepertinya Ia kali ini mendapat ancaman dari Iyuda Karena ya guys dimana Umromi tidak mau membiarkan Dania bersama Iyuda Apalagi tentunya Umromi akan memiliki Luli Yah meskipun disini Umromi memang ayahnya Luli Namun tentunya kita ketahui Itu bukan hasil pernikahan Justru itu adalah tentunya kebusukan-kebusukan Umromi Yang saat ini disembunyikan bersama Dania Namun disini dimana Umromi pun sempat saat ini Merasa was-was dengan Iyuda yang sepertinya tidak main-main Untuk membela Dania Apalagi disini dimana Iyuda yang sangat sayang terhadap Luli Dan tentunya dimana Iyuda tidak mau membiarkan Luli Jatuh ke tangan Umromi Meskipun itu adalah ayah kandungnya ya guys Wah pembahasan ini nampaknya sangat seru dan nampak tegang ya guys Yang akan kita saksikan bersama-sama Namun saya harapkan tentunya tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya Dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Oke guys kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu saat-saat yang menegangkan Yang akan kita saksikan ya guys Dimana tentunya Rafael Sepertinya ia selalu membuat ulah terhadap Julian dan juga Safira ya guys Lalu akankah disini kecelakaan terjadi terhadap Julian Yang dimana Rafael membawa mobil nampaknya disini hilang keseimbangan Sedangkan dimana Julian yang sepertinya hendak Melalu lintas tentunya di perjalanan tersebut Lalu akankah disini terjadi tertabrak oleh Rafael ataupun itu ya guys Sementara dimana Safira sepertinya ia tahu Kalau Julian dalam posisi bahaya dan tentunya ia sangat mencemaskan Julian Lalu akankah disini Julian terselamatkan dari bahaya tersebut ya guys Sementara dimana Julian yang nampaknya terkejut ya guys Dengan posisi dirinya saat ini Apalagi pada saat itu tentunya dikejutkan dengan tali sepatunya pun terinjak guys Dan akankah disini akan terjadi kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan Sudah barang pasti para emak-emak pun sangat tegang dengan adegan ini ya guys Sementara dimana Safira yang nampaknya histeris ya guys Dan bercampur tegang saat-saat kejadian Tentunya Julian terjatuh di asfal tersebut Lalu akankah disini akan terjadi sesuatu terhadap Julian Yah mudah-mudahan saja tentunya ada keajaiban saat ini terhadap Julian Sehingga tentunya agar Julian selamat dari maut tersebut ya guys Dan tentunya jangan lupa doakan ya guys Julian kesayangan kita tentunya agar tidak terjadi kenapa-napa Meskipun dimana Safira yang nampaknya sangat khawatir Karena disini Safira tentunya sangat mencintai Julian Dan sudah dipastikan ya guys Dimana seorang kekasih tidak mau Tentunya Julian terluka Yah mudah-mudahan saja disini permasalahan-permasalahan Julian Yang selalu tampak berat ya guys Kali ini bahkan akan terluka dengan kecelakaan tersebut Namun kita harapkan tentunya itu tidak terjadi ya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini sampai disini dulu ya guys Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidakuju selamat menikmati selamat menikmati